Ya, jadi kalau mobil teman-teman mengalami permasalahan, mesin yang berebet, terus ada suara dudutan, kemudian ada bau yang kurang sedap keluar dari knalpot, jangan panik, itu ada permasalahan di bagian pengapian ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bertemu dengan saya Arif Zaddy dalam channel Youtube Garasi 31. Ya, apa kabar teman-teman semuanya? Saya harap semua dalam kondisi sehat ya, dan selalu mendapatkan hidayah serta riski yang berlimpah serta keberadaan kesehatan oleh Allah SWT. Oke, saya mau sedikit cerita bahwa tadi malam saat saya keluar cari makan ya, tiba-tiba mobil Nissan X-Trail saya itu mesinnya dudutan, berebet-berebet gitu, Kemudian mengeluarkan bau yang tidak sedap. Nah, ini adalah deteksi di ini ya, bagi teman-teman yang mulai mobil Nissan, X-Trail ataupun Grand Livina. Jika terjadi permasalahan seperti itu, biasanya ada problem di bagian pengapian, entah itu koil, selongsong koil, ataupun dari busi. Untuk lebih jelasnya, hari ini saya akan ke bengkel spesialis Nissan ya, untuk melihat secara pasti permasalahan yang ada di mobil saya. Oke, ikuti terus video saya, sampai selesai. Ya, saat ini saya sudah perjalanan ya, teman-teman mau ke bengkel ini. Ini mobil masih bisa jalan ya, sebenarnya tidak ada masalah ketika ada pengapian yang problem. Selama mobil itu masih bisa nyala, berarti masih bisa jalan ya, hanya kita perlu berhati-hati. Yang perlu teman-teman ketahui, kalau pengapian mobil pincang ataupun mobil merebet itu, otomatis RPM tidak akan stabil. Mobil akan terasa dudutan selama di jalan, dan tenaganya itu juga habis. Ini juga akan membuat mesin mobil Anda akan lebih boros ya, jika dibandingkan dengan sebelumnya. Kemudian suara yang juga lebih kasar, bagi yang keluar dari kenalpot maupun yang keluar dari mesin. Oke, jadi teman-teman kalau ada permasalahan seperti ini, hati-hati aja cari bengkel terdekat. Tidak perlu bengkel resmi. Untuk teman-teman pengguna Nissan, pasti sudah banyak sekali rekanan atau bengkel-bengkel khusus Nissan yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia ya. Yang tentunya harganya cukup terjangkau dibandingkan teman-teman ke bengkel resmi. Ini kita sudah sampai di bengkel spesialis Nissan, namanya setiawan motor yang ada di Exitol, Kota Solo ya, atau tepatnya di Barat Pembensin, Klaudren. Ini mobilnya mau dibongkar dulu di bagian pengapian, untuk melihat apa yang bermasalah. Ini koil pertama kita lepas, sepertinya aman tidak ada masalah. Kemudian koil kedua kita cek juga, sepertinya juga aman tidak ada masalah. Dan ketiga juga sama. Nah, ini yang terakhir. Jadi ada yang gosong ya, di selongsong koil terakhir. Kecil banget gosongnya dan membentuk lubang kecil. Namun meski kecil, ini cukup membuat mobil pincang dan berbet ya. Dan membuat dikendari tidak enak. Mumpung lagi dibongkar, kita cek busi sekalian tadi. Dan Alhamdulillah masih aman, tidak perlu diganti ya. Ya, karena yang gosong hanya satu, maka ini yang diganti juga cuma satu saja. Tadi yang lain dicek masih dalam kondisi bagus dan tidak perlu diganti. Biaya penggantian ini juga cukup terjangkau dibandingkan teman-teman ke bengkel resmi Nissan ya. Harga selongsong koil plus pasang di bengkel setiawan motor ini sekitar Rp150.000. Nah, sebenarnya kalau dalam kondisi darurat, teman-teman bisa mengganti sendiri spare part yang rusak tadi di Nissan X-Trail teman-teman ya. Mengingat letak pengapain ini mudah dijangkau. Namun, amannya sekalian diganti di bengkel saja untuk melihat kerusakan, apakah ada kerusakan di bagian yang lain. Oke, sekarang kita tinggal rapikan dan kita pasang penutup mesinnya. Nanti setelah ini kita coba cek apakah masih bermasalah atau tidak. Ya, setelah kita tadi di bengkel sekitar 15 menit. Alhamdulillah pekerjaan selesai ya. Jadi mobil sudah kembali normal. Permasalahan hanya ada kebocoran sedikit di selongsong koil nomor 4 ya. Itu meskipun kecil. Tapi efeknya luar biasa. Dulu saya juga ketika menggunakan Nissan Grand Livina juga mengalami permasalahan serupa. Dan permasalahannya juga teratasi setelah kita mengganti selongsong koil. Nah, kalau teman-teman menggantinya di bengkel spesialis Nissan, itu harganya akan lebih murah ketika teman-teman dibandingkan menggantinya di bengkel resmi. Tadi saya mengganti satu buah selongsong koil itu sama ongkos pasangnya sekitar Rp150.000. Itu lebih terjangkau. Padahal jika teman-teman membeli mengganti koil satu set, satu bijinya bisa seharga mulai dari Rp500.000. Itulah perbandingannya seperti itu. Jadi, kalau teman-teman mengalami gejala mobil berebet, dudutan, kemudian ada bau yang kurang sedap dari knalpot, jangan panik. Itu mungkin hanya terjadi permasalahan di selongsong koil. Ya, mungkin itu dulu ya teman-teman. Video saya tentang mengatasi masalah di mobil Nissan X-Trail ya. Semoga video ini bermanfaat dan memberikan wawasan bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk like, komen, serta share video ini jika teman-teman mendapatkan manfaat yang berlebih ya. Kemudian jika ada pertanyaan atau ada tanggapan lain, silahkan kita diskusikan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!